selamat menikmati selanjutnya setelah selesai beres-beresnya bersih-bersihnya saya akan make over sedikit kamar ini dengan memasang lampu tumbler yang kemarin saya beli di EKE jadi setelah itu nanti kita akan lihat before dan afternya ya mams oke tanpa berbahasa-bahasa lagi kita tonton videonya ya mams tapi sebelumnya bantu support channel saya terima kasih jadi ya mams ini buku-buku dari kelas 2 kelas 1 masih ada saya sekarang mau taruh di kardus aja deh bingung abis mau diapain disitu udah penuh banget terus biasanya diapain ya mams buku-buku sekolah anak mungkin ini dipakai adeknya nanti ini bedanya terlalu jauh apa dibuang apa dikasih di tukerin abu gosok atau gimana ya baiknya nah disini saya pilih-pilih ini mams buku-buku yang kira-kira masih dipakai masih kosong atau buku-buku yang udah bener-bener gak dipakai dan sudah gak ada yang kosong ya maksudnya udah gak bisa digunakan lagi itu saya taruh sekalian di kardus jadi biar gak penuh banget nih lemari nah ini area blackboard waktu awal-awal bikin sih sering banget dipakai ya mams sekarang nih udah jarang dipakainya udah gitu kapurnya emang udah abis ya belum sempet beli lagi jadi banyak gantungan-gantungan anak saya yang ditempel-tempel disini sekarang saya mau bersihin biar keliatan lebih enak dipandang hahaha Oke deh mams, ini sekarang sudah rapi Ini terutama buku-buku Udah saya beresin Buku-buku yang bekas semester kemarin Juga udah saya taruh semuanya di lemari Jadi ini khusus buat semester nanti Kalau dia masuk sekolah Ini juga papan tulisnya Tadi udah saya rapihin Karena kan awalnya itu ya Banyak apa sih pernak-pernik disini Nah ini dulu bikinnya pakai wall sticker nih mams Ini udah terlihat Udah gak nempel Udah lumayan lama ini Tapi juga lumayan awet lah ya Ini pengen diganti sih rencananya Mungkin mams ada ide Diganti dekorasi apa di daerah sini Selain papan tulis Terus ini tempat tidurnya Juga udah rapi Gak ganti spray ya mams Lagi musim hujan lah Masih bersih Jadi cuma dirapihin aja Terus ini juga Udah saya Tadinya kan disini banyak buku Buku dari kelas 1, kelas 2 Terus saya masukin kardus Gak tau nanti mau dikemanain Terus ini tinggal buku kelas yang sekarang Ini mainan-mainan anak yang sering dimainin Anak perempuan saya Ini kemarin udah dirapihin ya Yang metode konmari Terus Oh iya Ada yang mau lihat Ini Ini sebenarnya kasur juga nih mams Aduh berat Nah kalau dibuka Lawas deh deh Ini sebenarnya kasur berat emang Susah sambil kamerain Nah ini kasur kedua Cuman jarang dipakai Buat darurat aja Kalau ada tamu atau yang lain-lain Terus Di atas sini juga Tas-tas Ini jelek banget ya Apa sih ini namanya Saluran pembuangan ini AC Masuk di dalam Oke Saya udah pernah room tour ya mams Ini Ukurannya 3 meter Kali 3 meter Jadi gimana caranya Ukurannya kecil Tapi muat banyak Jadi saya gak pake lemari Lemarinya di atas semua Terus kasurnya juga Bisa muat dua Kalau dilebarin Kalau ada Saudara atau tamu yang dateng Yang butuh Menginap Gitu Nah Ya Allah jerawatnya parah Kemarin kan saya Waktu ke IKEA Sempat beli Itu ya deh Apa namanya Beli Beli lampu Bukan makanan Beli lampu Beli lampu tumbler Nah rencananya Lampunya mau dipasang Di kamar anak nih mams Karena lucu banget Saya liat Jadi sekalian Saya unboxing aja ya Ampun Nah ini nih mams Kemarin saya beli ini Jadi ini tuh kayak Lampu Ampun Lampu Tapi Bentuknya bulet-bulet gitu ya Kayak gini nih Ini panjangnya 1 meter Macu banget Warnanya Warm gitu ya Warna hangat Jadi sekarang kita mau isi baterai dulu Jadi ini tuh pake baterai Baterainya ukuran A2 Dua buah baterai A2 Kemarin ukurannya Eh harganya Rp99.000 Oke Lanjut aja Nah oke mams Ini udah diisi baterai Kita coba nyalain ya Satu Dua Tiga Aku aja Oh udah dia aja nyalain ya Wow Hai Nah Terlalu keliatan ya Kalau ini Kalau di kamera kok putih Tapi Warna aslinya ini kuning-kuning Kuning-kuning gitu Mams Sementara saya pasang disini dulu Karena bingung ya Mau dipasang dimana Antara mau dipasang di Garis Tempat tidur Jadi kalau tidur lucu gitu ya Atau disini Atau Dulu kan pernah ya Pasang disini nih mams Ini bekas double tape-nya Tapi bukan lampu kayak gitu Atau dipasang disini mams Bagusnya yang mana ya Teman-teman Dan mams semua Bagusnya deh Iya Nah Kalau malem Keren banget Misah Kakak panggil deh Kakak surprise Surprise Bagus gak Bagus Iya Kasurnya berantakan lagi deh Dinjek-dinjek Wacur Udah mau beresin tuh Jadi Ini anak-anak mams Walaupun udah punya kamar Kakak ya Cuman tidurin masih suka Suka kumpul Bersama-sama Dalam satu Kasus Oke Sampai disini dulu Terima kasih sudah menonton Mohon maaf kalau ada kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video